Tim Satgas Pangan Polda Jatim terus berkoordinasi dengan sejumlah instansi kedinasan di tingkat jatim ataupun kabupaten kota, guna mengantisipasi penyebaran virus penyakit mulut dan kuku, PMK, pada hewan ternak sapi di jatim. Koordinasi yang dilakukan sejak Jumat, 6 Mei 2022, hingga Senin, 9 Mei 2022, instansi kedinasan di jatim yang telah berkoordinasi dengan Tim Satgas Pangan Polda Jatim, diantaranya Dinas Peternakan Jatim. Kemudian, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Disperindak, Bia dan Cukai, Balai Karantina serta berkoordinasi dengan Pusat Veteranian Pharma. Satu diantaranya, mengeluarkan telegram kepada jajaran Polres untuk mengantisipasi penyebaran virus PMK pada hewan ternak. Ya, kita dari Satgas Pangan, daerah Jawa Timur, atas perintah Bapak Kapolda, sudah melakukan langkah-langkah. Langkah awal yang kita lakukan, pertama kita koordinasi dengan Kepala Dinas Peternakan, kemudian kita juga koordinasi dengan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, untuk mengetahui ada tidaknya hewan yang diimpor. Kemudian juga kita sudah berkoordinasi dengan Bia Jukai, untuk mengetahui data informasi, termasuk juga dengan Balai Karantina, termasuk kepada Pus Fatma yang ada di Surabaya. Nah, langkah-langkah itu kita lakukan untuk memastikan tentang penyebaran PMK yang terjadi di Jawa Timur. Adapun upaya lain yang sudah kita lakukan sebagai tindakan preventif, atas perintah Bapak Kapolda, kami sudah mengirimkan telegram kepada Pores Jajaran, terutama kepada empat kabupaten yang sudah dinyatakan positif. Ada PMK-nya. Antara lain, kita memerintahkan kepada para Kapolres Jajaran untuk berkoordinasi dengan Kepala Dinas Peternakan dan Perindustrian serta Perdagangan di wilayah masing-masing. Pertama, terkait penyediaan obat. Dalam rangka, melanjutkan pengobatan simptomatis kepada hewan ternak yang terkena wabah PMK. Kedua, melakukan pembatasan lalu lintas hewan ternak dari dan menuju daerah wabah serta jika diperlukan penutupan sementara pasar hewan pada daerah wabah tersebut. Ketiga, yaitu bila mana diperlukan juga untuk dilakukan bersama-sama dengan dinas terkait pemusnahan terbatas pada hewan yang ternaknya terkena wabah sesuai dengan ketersediaan anggaran. Yang keempat, melakukan vaksinasi pada hewan ternak yang sehat pada daerah terancam minimal cakupan 70% dari populasi. Selanjutnya, melakukan monitoring ketersediaan daging sapi di wilayah masing-masing. Nah, kemudian kami juga setiap hari sudah membuat grup yang terdiri dari anggotanya, ada Bapak Kapolda di sana, Satgas Pangan sendiri, kemudian ada Kepala Dinas Pertanakan, Perdagangan dan Perindustrian, serta para Kapolres yang terdampak untuk melakukan update data-data yang ada di lapangan setiap hari. Dan data ini kami laporkan ke Satgas Pangan Pusat. Seperti itu. Dan ini kan kemarin, Menteri Pertanian, dan juga terdiri dari Kepala Dinas Pertanian. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.